langsung saja saya akan coba merubah warna kaos pada gambar kartun ini klik kanan saja di gambar ini pilih edit bit mode ini bisa diperbesar gambarnya menggunakan ctrl plus selanjutnya kita ke menu windows, pilih docker, pilih adjustment kalau sudah muncul di sini, kita klik plus pilih replace color kita pilih original ini selek warnanya yang mau dirubah, ini warna merah klik saja ini kita bisa pilih menjadi warna ini kita sukai ini karena saya suka warna biru ini bisa dikeser ini 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 sebenarnya ini ini terik tarik buat kecerahan warnanya saya rasa ini sudah cukup sekian ini juga bisa digeser yang ini saja kalau sudah kita klik objek ini gambarnya klik pilih set E苍 gambarnya sekitar pilih black yang ya yang selanjutnya kita pilih penerbit negara ini Hai ceritanya menurut warna merah secara suruh cukup kembali lagi ke objek kembali ke objek diklik combine diklik finish editing di yes ditutup dan hasilnya akan seperti ini selanjutnya saya akan membuat teks ini menjadi melengkung menggunakan fitur twist spline kita coba aja membuat garis lurus ini tekan save klik saja kita klik aja tengah-tengah kita klik ke atas kayak gini acara segini cukup kita klik teks ini biar mengikuti garis ini kita akan shift pada keyboard log silik gambarnya lalu klik ke teks pilih fit text to page ini bisa digeser geser selanjutnya tekan ctrl k untuk memisahkan teks dengan garis yang ini ia ya udah nggak kupakai dibuang aja selanjutnya kita bisa save gambar-gambar ini sekaligus menggunakan fitur baru docker export kalau koral sebelumnya belum bisa export secara terpisah-pisah gambarnya ini docker export yang dilakukan ini ini bisa tambahkan ini di bawah mau dijadikan jpeg ini mau ditambahkan Hai ini Hai menetek sini juga bisa Hai semuanya cepat tes ini fitur baru juga dari koror 2021 Hai coba tinggal di eksport all aja ini misalkan di sini aja safety nanti seperti ini gambarnya jadi terpisah-pisah sekian terima kasih selamat mencoba selamat menikmati